bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya apa kabar kali ini saya ingin berbagai resep buat apakah ini untuk membuat mie ayam siapa yang suka mie ayam sekarang kita bisa bikin sendiri ya di rumah insyaallah caranya mudah banget, gampang banget dan bahan-bahannya cukup yang ada di rumah saja oke tapi kalau misalkan gak ada banget di rumah ya belilah ya, kita jalan-jalan sebentar gitu ke pasar oke deh kalau begitu teman-teman jangan lupa simak videonya sampai selesai ya supaya gak ada yang kelewatan gitu loh oke deh kalau gitu ayo kita mulai ini ya teman-temanku buat bahan-bahannya nah ini untuk bungku halusnya itu kunyit, jahe, kemiri, buang merah, sama bawang putih tuh dihalusnya bisa dihaluskannya bisa pakai blender atau diulak dan aku ayamnya pakai 400 gram ayam aja cukup ini pecah atau apa sih sayurnya udah aku rebus dan gula, garam, garam, merica seperti biasa ya sama kaldu bubur juga minyak aku pakai mie instan biasa dan bawang daunnya sesuai selera saja dan satu lagi kecap jangan lupa air sama minyak ya oke kita mulai yuk pertama-tama si ayamnya kita rebus dulu ya jadi kita bikin dulu kaldu ayamnya gitu loh si ayamnya kita rebus sampai kaldunya keluar dengan air yang kita siapkan kurang lebih 1 liter air nah itu kan keluar tuh ya buih-buih yang ada darahnya gitu loh nah itu kita buang aja bersihin gitu jadi si buih-buihnya dibersihin nah sekarang kita tumis bumbu halusnya ya bersamaan dengan daun salam dan serai karena ini masih mengandung air yang banyak jadi ditumisnya tanpa minyak dulu ya jadi sampai airnya berkurang terlebih dahulu setelah berkurang seperti ini baru kita masukkan minyak untuk minyaknya sendiri saya kan pakai 100 ml minyak ya kurang lebih teman-teman bisa segitu atau dikurangi dilebihin juga gak apa-apa ditumis hingga harum matang ya jangan lupa selanjutnya kita masukkan ayam yang sudah dipotong-potong atau disulir-sulir juga gak apa-apa setelah dimasukkan semuanya baru kita masukkan air kaldunya setelah air kaldu masuk semua kita tunggu hingga bedih kalau sudah mendidih seperti ini baru kita masukkan kaldu bubuk, gam, gula, dan merica untuk teman-teman untuk masukkan bumbu ini bertahap aja ya hingga mendapat rasa yang pas buat teman-teman setelah itu masukkan kecap kurang lebih 6-8 sendok makan atau sesuai selera ya kalau teman-teman suka manis bisa ditambah kalau enggak ya bisa dikurangi setelah itu diaduk dan tunggu hingga matang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah setelah seperti ini teman-teman bisa icip-icip lagi ya kita takutkan ada yang kurang nah untuk yang terakhir kita masukkan bawang daun diaduk sebentar setelah itu langsung kita matikan api karena bawang daun ini cepat ya proses layuknya jadi enggak usah lama-lama taraaa mie ayamnya siap untuk disantap selamat mencoba di rumah ya teman-teman kalau begitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe like share dan komen terima kasih sudah menonton video ini selamat menonton video ini selamat menonton video ini